Hang Lui Bunjili tempat puluh satu. Dayat pukulan empat orang ini menggencet dari empat penjuru, perbawannya memang sehebat gelombang pasang lautan teduh, hawa udara seketika bergolak menyesakan napas lagi. Kung Fu Aipong Sud amat tinggi, nyalinya besar, pengalaman luas, tadi dia merasa perlu menyimpan tenaga maka serangannya tidak menggunakan banyak tenaga, namun Hani mengembangkan ketangkasan gerak tubuhnya saja. Kini digencet kekuatan sedasyat ini dari empat penjuru, meski sudah tua, tak urung timbul juga emosinya, tidak mau kalah. Segera diakerahkan tenaga murni dari pusar lalu disalurkan kedua lengan, berkelebat sambil menyingkir, hingga cerih hindari dari serangan telak namun kedua tangannya sudah bergerak dengan gentakan terpencar ke kiri kanan, begitu kekuatan dan lawan saling bentrok terjadilah ledakan dasyat yang menggetar bumi. Namun delapan pengetungnya itu tetap keputar seperti tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya ai pungsut menjadi sesak napasnya seperti terpukul gerdam dadanya. Baru sekarang dia sadar kalau barisan ini memang lihai dan menakutkan, tidak boleh dipandang enteng lagi. Untung dia membekal wekang tangguh, sedikit kerahkan hawa murni kondisi badannya sudah normal kembali. Tengah dia menetpekur mencari jalan bagaimana menjebol kurungan lawan hardakan kembali kemandang, empat jalur pukulan meluncur dari empat sudut, kekuatannya lebih dasyat lagi, kemungkinan pukulan dilontarkan dari empat orang yang lain. Tong Chow tidak sempat memikirkan kalau mengatasi serangan musuh sebat sekali dia menggeser kaki menyingkir ke tempat yang dirasa aman lalu melompat tinggi mengapungkan tubuhnya, di akhirat pukulan empat orang dari sudut yang berlawanan itu akan saling tumbuk sendiri. Tak nyana begitu menyelonong ke tengah barisan, pukulan dasyat itu secara aneh sirna tak berbekas. Ternyata serangan keempat orang itu tidak menggunakan seluruh tenaga, begitu dilontarkan lantas ditarik balik, tenaga disalurkan sesuai perlawanan lawan, jadi menyerang mengikuti situasi. Begitu Aipong Sud melompat tinggi ke udara, empat orang itu segera membatalkan tenaga pukulan yang selap disalurkan dan melompat balik ke tempat semula meneruskan langkah barisan yang terus berputar. Sudah sentuh Aipong Sud mengikuti gerak-gerik lawan yang maju mundur bergantian. Begitu dia meluncur turun hingga di tanah, empat musuh yang lain pun sudah melanjutkan serangan Aipong Sud dipaksa melompat tinggi lagi untuk menyelamatkan diri. Mau tidak mau dia harus berpikir, jikalau musuh ganti-berganti menyerang bertubi-tubi, umpama kepandaianku setinggi langit juga akhirnya akan terluka parah dan kehabisan tenaga, betapapun dia tidak sedih menyerah. Berdasarkan ketajaman pengamatannya sekilas menerawang mendadak dia memperoleh akal untuk membobol kepungan lawan meski dirinya harus menyerempet bahaya. Menangkap rampok harus membekuk pentolannya, barisan ini dikendalikan laki-laki tua itu, pantasnya aku merobohkan dia atau membekuknya lebih dulu, setelah bulat tekadnya segera dan meroboh keluar sepasang bandulannya, setelah mengincar sasarannya mendadak dia ayun tangan kanan, selarik sinar hitam secepat kilat melesat ke arah laki-laki tua itu. Dalam keadaan terpepet, sebetulnya serangan dekat ini pun untung-untungan, karena timpukan menggunakan setaker tenaga maka pelornya itu meluncur bagai panan cepatnya membawa deru kencang lagi. Laki-laki setengah umur itu sudah siaga, dia minggir ke pinggir, pikirnya akan mengikuti gerakan lawannya meneruskan putaran barisan tapi mimpi pun tak pernah terpikir olehnya bahwa sepasang buntalan belibis air pongsut ini seperti punya mata, Begitu dia miring ke kiri, bandolan itu ternyata bisa membelok mengejar tubuhnya. Plak dengan telak pundak kirinya terhantam keras hingga tulang pundaknya remuk saking kesakitan dia mengerang panjang, tubuhnya sempoyongan minggir ke kanan lima langkah, karena pikirkan keselamatan Liu Qiamping, Ai pongsut ingin selekasnya mengakhiri pertempuran maka serangan dilontarkan lagi secara keji. Namun kesiur angin tajam mendadak menyambar dari belakang sambil mendengus mendadak dia menggapai. Tangan, penor belibisnya segera ditariknya kembali, sementara tubuh berputar menghindar terjangan angin pukulan dari belakang, lantan balas menggertak ke belakang, sinar hitam itu melesat ke belakang. Terdengar satu kali jeritan pula disertai dah yang mungkrat, maka robohlah sesosok mayat yang pecah mukanya dan batok kepalanya. Bahwa dua kali timpukan bandulannya berhasil melukai dan meminas akan musuh, sudah tentu makin berkobar semangat tempur Ai pongsut. Kini dia gerakan tangan kiri, buntalannya yang lain kembali ditimpukan ke arah yang berbeda. Di mana sinar hitam menyambar, maka didengarnya jeritan menyayat hati bergema di tanah peundungan seki ini. Dalam sekejap lima musuh sudah direbohkan. Sisa tiga orang lagi segera bersuit panjang terus melompat turun ke pinggir ngarai dan lenyap di balik kabut. Ai pongsut tarik sepasang buntalannya terus menerjang kemana tadi ketiga orang itu tadi melarikan diri. Tapi setiba dia di pinggir ngarai, bayangan ketiga orang itu sudah tidak kelihatan. Dia tahu letak ngarai ini agak ganjil, tanpa sebab tak mungkin ketiga orang Hemping Tiong tadi lenyap di sini. Maka dengan dia periksa keadaan sekitarnya. Kira-kira tiga tombak dari tempat semula, Dia temukan sebuah batu besar roboh miring di tanah mebelakangi dinding gunung. Di belakang batu ternyata mengangas separoh lubang gua yang gelap bulita. Ai pongsut tersenyum puas, dengan kedua tangan diakerahkan tenaga mendorong batu besar itu ke pinggir. Maka tampak sebuah lubang yang gelap setinggi manusia. Dengan seksama dia periksa mulut gua, lalu mendengarkan dengan seksama, Di dalam gua didengarnya suara jengkrim mengerik. Dalam jarak yang cukup jauh. Maka ai pongsut keluarkan ketikan apinya menyuluh ke dalam gua. Tinggi gua ini ada beberapa tombak, dindingnya licin halus mengkilap seperti kaca, Elas dibikin oleh tangan-tangan ahli, entah betapa dalam dan jauh gua ini, Sebelah dalam gelap bulita, kemungkinan gua rahasia ini tembus ke suatu tempat yang jauh letaknya. Pengalamannya cukup luas, Maka dia tahu di dalam gua seperti ini tidak boleh menggunakan ketikan api, Maka dia putar tubuh keluar, Di antara semak-semak dia mengambil ranting pohon yang kering serta rumput dijadikan obor panjang. Setelah obor menyala kembali dia melangkah ke dalam gua. Setelah memblok dua kali, keadaan dalam gua semakin lebar dan sejuk. Pak Ipong Sud tahu dirinya berada dalam gua musuh yang banyak terdapat perangkap dengan alat rahasia keji, Sekali liani jiwa dapat amblas secara percuma, Maka dia keluarkan sepasang bandulannya, Dengan kedua bandulannya ini tidak sedikit perangkap dan alat rahasia dalam gua yang dirusak dan dihancurkan dengan ginkangnya yang tinggi. Tiga kali dia meluputkan diri dari semburan air beracun dan hujan panah. Maka makin dalam dia tak berani gegabah sedikitpun. Kini dia dihadang oleh gua bercabang. Ke arah mana dia harus meneruskan perjalanan, Sesaat dia berdiri bingung. Padahal waktu sadah mendesak terpaksa dia nekat bertindak menyerempet bahaya pula. Maka dia beranjak ke gua di sebiah kanan. Lorong gua ini belak-belok, hanya beberapa tombak sudah mebelok entah ke kiri atau ke kanan, Ternyata setelah putar kayun sekian lamanya dia berputar balik di tempat semula. Tapi keluarnya dari gua yang di tengah. Maka tanpa sanksi segera dia melangkah masuk ke gua sebelah kiri. Gua di sini ternyata beri hawa lembab dingin, Baunya juga apek gemerici air bergema di dalam gua, Tapi entah di mana letak aliran air, Susah dia menemukan di mana letak sumber air. Lebih penting membantu dan menolong Liu Qiamping yang mungkin menghadapi kesulitan, Maka dia tidak ingin membuang waktu, Dengan langkah enteng dan terus maju ke depan kira-kira puluhan tombak. Kemudian belang mendadak suara gaduh berkumandang di sebelah belakang. Ternyata lorong bercabang di belakangnya sudah tertutup oleh sebuah papan besi yang besar dan anjlok dari atas, Begitu rapat hingga hawa di sini seketika terasa sesak dan beku. Jalan mundur sudah buntu, terpaksa harus maju terus. Ai Pong Sud percepat langkahnya, Dengan kecepatan ginkangnya dan seperti berlomba dengan waktu. Untung lorong gua di sini lurus dan datar, Maka Ai Pong Sud tidak begitu payah mesti berlari tancap gas. Kira kita setengah jam lamanya Ai Pong Sud berlomba dengan waktu, Dari arah depan sudah terasa hembusan angin sejuk yang menyongsong mukanya, Maka dia tahu bahwa dirinya sudah akan tiba di ujung lorong. Di saat hati merasa lega dan senang mendadak didengarnya suara gemuruh lagi. Ternyata mulut lorong di depan sana juga tertutup rapat oleh papan besi jalan mundur sudah buntu, Jalan keluar juga tersumbat, Betapapun tinggi lewekangnya, Hatinya menjadi gelisah setengah mati, Saking kebingungan dan kehabisan akal, Dia sampai berdiri menjublek. Entah berapa lama dia melamun, Mendadak terasa kakinya basah dingin, Seketika dia tersentak sadar dari lamunannya sambil berjongkok dia periksa keadaan, Ternyata air mengalir masuk entah dari mana, Yang jelas lantai gua ini mulai digenangi air, Arus air ternyata amat deras, Dalam sekejap tinggi air sudah mencapai mati kaki, Arus air yang merembes semakin keras dan deras. Bila air dituang masuk terus seperti ini, Hanya sekejap pasti seluruh lorong ini bisa tenggelam dalam air. Aipong Sud dipaksa untuk berdaya mencari jalan keluar, Daripada menunggu ajal. Segera dia memburu ke dekat papan besi yang menyumbat mulut gua Serta memeriksa dengan teliti. Papan besi ini amblas beberapa kaki di dalam tanah, Sebelah atasnya juga rapat, Demikian kiri kanan dinding gunung Waktu dia dorong sekuat tenaga walau rada bergeming, Tapi dia tahu tidak mungkin kuat menjebol papan besi ini. Dengan putus asa dia mundur beberapa langkah Serta menekpekur menyesali nasib sendiri. Sementara itu genangan air sudah mencapai perut, Gerak-geriknya di air sudah tidak leluasa lagi. Entah kenapa hatinya seperti berjinkrak Entah dari mana datangnya tenaga mendadak dia Melompat maju seraya arahkan setaker tenaga memukul ke arah papan besi ini. Luekangnya tangguh puku yang setaker tenaga ini entah betapa beratnya. Belum seperti ada ledakan gempa, Papan besi itu hanya melesak keluar sedikit. Namun lantas ke tempat semula. Sayang dia tidak membawa golok atau pedang, Dia yakin bila dirinya membawa senjata tajam Pasti dalam mengeduk tanah atau dinding gunung, Untuk lolos keluar mungkin tidak begitu sukar. Tambah dia kebingungan itulah, Mendadak tangannya menyentuh kedua bandulan besi yang dia simpan dalam kantong bajunya, Seketika dia berjinkrak dirang serta ingin mencobanya. Setelah pelor besinya dikeluarkan dia pasang kuda-kuda, Tenaga dikerahkan di kedua lengan mendadak dia ayun tangan kanan, Salah satu pelor besinya meluncur bagi kilat menyambar, Belang papas besi ternyata berhasil dihantamnya melesak mudur setengah kaki. Melihat usahanya mulai membawa hasil Aipong Sud tidak sia-siakan kesempatan, Kembali dia ayun tangan kiri, Belang dekuk di papan besi karena Hantaman pelor besi itu kini mulai retak pelok besi itu pun mereka di atas-di atas papan batu lekas Aipong Sud menyoreknya keluar lalu mundur, Hatinya mulai girang dan timbul secerca harapan, Maka beruntun dia timpukkan pula kedua pelornya. Belang belum, Papan besi itu kini betul-betul jebol dan bolong sebesar mulut mangkok. Setiap tangan Aipong Sud berpegang pada lubang di atas papan besi itu, Pelan-pelan diakerahkan tenaganya lalu mendadak menyendalnya tak bagian tengah papan besi ternyata sempal sebagian hingga terbukalah sebuah lubang lebar dua kaki. Tanpa ayal Aipong Sud segera menerobos keluar. Saat mana rembulan sedang memancarkan cahayanya yang gemerlang menyorot masuk ke mulut gua. Angin sejuk menghembus sepoi, Aipong Sud berdiri sejenak menenteramkan hati dan napasnya. Kejap lain dia sudah berlari-lari pula mengembangkan ginkang sambil mengawasi keadaan sekelilingnya, didapatinya dirinya seperti berada di dasar sebuah lembah, setajam matu memandang hanya bagian barat laut saja yang kelihatan ada titik sinar lampu yang tersembunyi di balik daun-daun pohon. Agaknya cuaca sudah merambat ke tengah malam, urusan tidak boleh ditunda maka dia mempercepat langkahnya, laksana mengejar meteor dia meluncur ke arah sinar api itu. Setelah dekat Baruda melihat jelas, di depannya berdiri sebuah pekampungan besar. Di balik tembok tinggi yang memagari perkampungan ini sayup-sayup didengarnya suara bentakan dan denting senjata, agaknya pertempuran sudah berlangsung di dalam. Tanpa ayah segera dia menjejak bumi melompat tinggi ke atas tembok lalu berlari kencang menyusuri tembok ke arah barat, ke belakang perkampungan. Ginkang Aipong Sud memang tinggi, hanya beberapa kali lompatan, dia sudah melayang turun di tengah harna, secara tepat menolong Liu Qiamping yang sudah payah bertahan. Rasanya hampir meledak dada Aipong Sud melihat kelicikan busuk mengeroyok Seng Pangcu, begitu tiba dia lantas timpukan kedua bandulannya sekaligus menghancurkan usaha Hemping Longmo yang mengatur muslihat kejihendak menguras tenaga Liu Qiamping dengan kera bergilir dalam arna pertempuran syukur Hemping Longmo sendiri juga sudah kerahkan seluruh tenaganya dalam melawan pertahanan Liu Qiamping yang tiada taranya, padahal tenaga dalamnya juga sudah banyak tersalur bila tidak lekas dihentikan, kemungkinan dia sendiri juga akan terluka parah darah akan bertolak balik, getaran adu tenaga ini akan menimbulkan luka dalam pula bagi dirinya. Begitu Aipong Sud melontarkan bandulannya, Hemping Longmo tahu kekuatan pelorbes yang tiada bandingannya ini, lekas dia menarik Hemping Imset, berbareng kedua kaki menjejak tanah hingga tubuhnya melesat tinggi 3 tombak kedua bandulan itu melesat lewat di bawah kakinya. Sebetulnya Liu Qiamping juga sudah bertahan dengan sisa tenaga yang sudah lemah, mendengar bentakan Aipong Sud seketika lega hatinya, maka sisa hawa murni yang terhimpun seketika luber. Begitu hawa murni buyar, orangnya pun lantas melosol jatuh lemas. Tapi pikirannya jernih, musuh di depan mata, apapun dia pantang semaput, lekas diakerahkan sisa tenaga dan semangatnya, dengan membalik setengah meronta dia merangkak bangun lalu duduk dan mulai samadhi. Betapapun Hianping Imset memang teramat jahat dan beracun. Liu Qiamping melawan dengan sekuat tenaga, maka kadar racun sudah meresap ke isi perutnya, untung dia memiliki lewakang tangguh, jantung mampu dilindungi sendiri. Dari getaran maupun racun, meski kesadarannya semakin layap-layap tapi dia mempunyai daya rasa. Jikalau orang lain mungkin saat itu jiwanya sudah melayang. Namun demikian susah Liu Qiamping mencapai ketenangan lahir batin, agak lama dia merasa hawa dingin masih bekerja dalam tubuh dan hampir terjang ke bagian lain dalam tubuhnya. Bandulan besi Aipong Sud terbatas untuk menyerang ke atas, begitu iblis tua itu melampung tinggi menyelamatkan diri, bandulannya tak kuat ditimpukan lebih tinggi lagi, terpaksa dia menarik balik kedua bandulannya. Mumpung ada kesempatan dia sudah putar tubuh hendak menarik keadaan Liu Qiamping. Kelima jago top yang menonton di pinggir gelanggang sudah saling memberi tanda kedipan mata, serempak mereka menubruk maju. Lima bayangan orang sepuluh jalur angin pukulan, betapa dasyat perbawa pukulan gabungan ini, ternyata Aipong Sud yang dijadikan sasaran tapi dia seorang ahli silat yang kawakan, melihat kelima musuh serempak menyerang dirinya secara respect dia bisa melompat jauh menyelamatkan diri. Tapi bila dia menyingkir, Liu Qiamping bakal celaka. Terpaksa di akar tak gigi, ke kanan dia melangkah dua tindak mengadang di depan Liu Qiamping, sisa tenaga dia salurkan kedua lengan lalu menyongsong pukulan gabungan lima orang itu. Dia aar, pukulan dasyat bagai gugur gunung kelima lawannya ternyata berhasil dihadangnya hingga tercerai berai keempat penjuru, sirna tanpa bekas. Sementara Aipong Sud terlempar mundur ke kanan setapak lebar, baru berdiri tegak pula. Diam-diam-diam menerawang keadaan dilihatnya himping lengmo sudah selesai sama di, pelan-pelan kedua matanya sudah mulai terbuka, karuan hatinya mengeluh dan khawatir. Maklum mereka berdua dalam keadaan payah di perkampungan musuh, tenaga musuh lebih banyak dan kuat lagi. Agaknya iblis ketua ini belum terluka, tadi hanya kebanyakan keluar tenaga maka dia merasa perlu sama di sekejap memulihkan tenaganya, jelas musuh takkan mau membebaskan mereka berdua. Padahal Liu Qiamping dalam keadaan payah dan belum pulih tenaganya, jelas bukan tandingan musuh lagi, jikalau berhantam pula secara keras, pasti ajal secara konyol. Maka jalan utama yang harus ditempuh sekarang adalah melarikan diri, biar cari suatu tempat sepi dan tersembunyi, sementara menyembuhkan luka-luka pula. Setelah bulat pikirannya, Aipong Sud gerakan pula kedua tangan menimpuk kedua bandulannya, laksana kilat menyerang dua orang di tengah musuh. Bila jarak tinggal satu kaki di depan musuh, mendagak kedua pelor itu memblok ke kanan-kiri. Kelima gembong silat Hamping Kiong ini tahu betapa lihai pelor bandulan ini, tanpa berjanji mereka melompat mundur menyelamatkan diri. Melihat ada kesempatan di saat musuh menyurut mundur, lekas sekali Aipong Sud meraih Liu Qiamping yang sedang sama di, tangan kiri menggapai kedua pelor itu serta disimpannya di dalam lengan baju, kejap lain dia sudah melambung tinggi ke udara, di pinggir kuping Liu Qiamping dia berbisik, kita menyingkir lebih dulu, sebetulnya keadaan Liu Qiamping masih lemah, di antara setengah sadar saja, mendengar seruan Aipong Sud secara refleks, dia bergerak ikut lompatan Aipong Sud menjulang tinggi ke atas tembok. Gerakan dekat kedua orang ini teramat mendadak dan tak terduga lagi, karuan jago-jago Heng Ting Kiong itu tertegun bingung, bila Liu Qiamping berdua hinggap di atas tembok baru mereka sadar, serempak mereka mengembor sambil lompat memburu. Mendadak Heng Ting lenggo terkial-kial sambil mengulap tangan, serunya, bocah itu sudah terkena Heng Ping Im Set Lohu, jikalau tidak punya obat penawar khusus, dalam dua jam jiwanya pasti melayang karena urat nadinya akan membeku, kalian tidak perlu terburu-buru, bagilah kalian menjadi dua rombongan dan lacaklah jejak mereka di sekitar gunung ini, yakin mereka tidak kuat lari jauh, bila menemukan jejak mereka, jangan digerebek dulu, berikan tanda, Lohu akan segera tiba di tempat itu, kalian harus hati-hati pelor besi itu memang lihai luar biasa, jago-jago Heng Ping, Kiong mengiakan. Enam bayang orang segera bergerak menuju ke arah yang sudah ditentukan, samlil memeluk pinggang Lohu Kiong Ping, Aipong Sud kembang kaginkangnya berlari bagai panah meluncur, untung Lohu Kiong Ping masih punya sedikit rasa, dapat bergerak mengikuti langkahnya meminjam tenaga, mengerahkan tenaga, maka luncuran tubuh mereka masih cukup mengejutkan. Dalam sekejap mereka sudah tiba di depan ngarai, Aipong Sud mengeluh dalam hati. Ternyata ngarai di sini sudah putus jalan seperti bergantung di udara, tiada jalan lain menembus keluar, dalam keadaan biasa bukan soal mereka melompat turun dengan ginkang tinggi, namun keadaan sendiri sudah payah, harus melindungi Lohu Kiong Ping lagi. Padahal luka-luka Lohu Kiong Ping perlu segera ditolong kemana bisa menemukan tempat yang tepat untuk menolongnya. Padahal dia tahu jago-jago Hemp Ting Kiong sebentar pasti akan mengejar tiba. Untunglah di sebelah depan perkampungan dilihatnya tetumbuhan amat rimbun dan lebat sinar mentari sukar tembus ke sebelah bawah, dia pikir mungkin di sana dia bisa berteduh sementara, namun dia masih ingat waktu dirinya disergap waktu datang tadi, hatinya jadi bimbang, tapi dalam keadaan keperat begini, tiada tempat lain untuk sembunyi, apalagi waktu tak boleh ditunda lebih lama lagi, terpaksa harus berani menyerempet bahaya dan bekerja melihat gelagat. Setelah berkeputusan lekas dia lompat ke bawah karang membimbing Lohu Kiong Ping pelan-pelan menyusup ke dalam hutan. Kepulangan racun dingin dalam tubuh Lohu Kiong Ping sudah meresap ke dalam sendi tulang, sekujur badannya menggigil kedinginan. Karuan Aipong Sud Tongken semakin gopoh dan gelisah, tanpa pilih arah dia main terjang saja masuk ke dalam hutan. Hutan tua dan lebat ini terdiri dari pohon-pohon tua dan besar, mungkin karena sudah terlalu tua hingga banyak di antaranya yang sudah keropos kering. Tergerak pikiran Aipong Sud, lekas dia bupong Lohu Kiong Ping terus memilih salah satu pohon besar kropos yang bagian tengahnya belong, setelah mendudukan Lohu Kiong Ping lekas dia merogoh keluar Soat Lian serta dijejalkan ke mulut Lohu Kiong Ping. Lohu Kiong Ping masih menggigil keras, keadaannya sudah makin lemah, tidak sadarkan diri. Soat Lian adalah obat mujarab, namun Kiong Ping tak punya tenaga untuk menelan obat sakti ini sehingga kasiat obatnya belum bisa bekerja. Terpaksa Aipong Sud tutup beberapa hiatu di sekitar mulut dan lehernya sehingga obat mulai tertelan ke dalam perut, kejap lain dia dudukan Lohu Kiong Ping menghadap ke dinding pohon, dua tangannya menekan bimbun hiat, hawa murni sendiri dia salurkan ke tubuh Lohu Kiong Ping bantu melancarkan kasiat obat. Lekas sekali kasiat Soat Lian sudah meresap ke seluruh aurat nadi, sendi tulang dan hiat sul, pernapasan sudah mulai lancar, tubuh yang menggigil makin berkurang. Wajahnya yang pucat pasti mulai semu merah dan orangnya pun sudah sulman. Dia tahu Aipong Sud sedang bantu dirinya menuntun hawa murni supaya kasiat obat bekerja secara efektif di dalam tubuh, maka dia unjuk senyum dan mengangguk perlahan maksudnya sekarang dia sudah mampu bersama di sendiri. Baru saja Aipong Sud hendak menarik kedua tangannya. Mendadak dari luar hutan terdengar derap langkah kaki orang yang berserakan menginjak daun-daun kering, malam sungi, maka keresekan ramai ini amat menusuk pendengaran, dengan bekal wekang mereka berdua, dalam jarak puluhan tombak daun jatuh pun dapat didengar jelas. Mendengar suara dan arahnya Aipong Sud lantas tahu, yang datang ada dua orang, sekarang masih ada di luar garis hutan sebelah luar. Terdengar seorang berkata sinis menurut laporan petugas jaga di sini, kedua orang tadi pernah muncul di sini, kenapa sekarang tidak kelihatan bayangannya, mungkin sembunyi di lubang-lubang pohon sekitar sini seorang lagi suara serak berkata, daerah sekitar sini sudah diperiksa dengan tuliti, namun tidak menemukan jejak mereka, padahal luka-luka bocah itu, katanya teramat parah tak mungkin dihabiskan lari jauh. Bukan mustahil mereka sembunyi dalam hutan ini kukira tidak mungkin, kalau betul mereka masuk hutan, kenapa petugas jaga dalam hutan tidak memberi tanda peringatan maka menurut pendapatku, kejadian ini agak ganjil, lebih baik kita lepas dulu tanda peringatan mengundang orang banyak kemari untuk menggeledah hutan ini bersama, ku rasa mereka takkan bisa lolos lagi. Aku heran, kenapa belakangan ini kau makin ciutnya limu. Di daerah terlarang kita sendiri memangnya kau tidak berani memeriksa sendiri, jangan bilang begitu, soalnya kung fu kedua orang itu amat tinggi bukankah tempo hari kim kong chi hang kiat, taibok ipsiu dan teng ling sin kun dan lain-lain kecundang di tangan mereka hanya karena terlalu tak kabur, apa salahnya kita bertindak hati-hati, percakapan mereka cukup keras, maka AI Pong Sud dapat mendengar jelas. Tapi keadaan Liu Qiang Ping sekarang cukup kritis, tidak boleh terganggu, apapun dia harus memancing kedua orang ini ke tempat lain, segera dia berbisik di pinggir telinga Liu Qiang Ping, lalu melompat keluar dari lobang pohon. Dengan mengendap dan melompat jauh seperti kelinci, dia meluruk ke arah datangnya suara. Dia berputar keluar hutan, lalu membalik ke arah ngarai dan berlari bagai terbang. Di saat melompat ke atas ngarai itulah sengaja dia memberatkan langkahnya. Kedua jago kosin ha M Ping Piong tadi sudah bergerak ke dalam hutan, mereka tersentak kaget oleh suara berisik ini, lekas mereka memburu keluar dan melongo ke arah datangnya suara. Tanpa janji keduanya bersuara heran. Tampak segulung bayangan ke huah bergerak cepat mumbul ke atas dari bawah bukit, mereka masih ingat bentuk badan yang bunta adalah Ai Pongsut Tong Chow. Suara serak itu berkata, lekas kejar dengan kencang mereka mengudak ke arah Ai Pongsut melarikan diri. Sambil lari hat Pongsut pasang kuping, mendengar lambayan pakaian mereka, dia tahu bahwa kedua orang ini sudah menyusul datang, tubuhnya yang berlari naik ke atas tiba-tiba memblok ke kanan, sengaja dia memperlambat langkah lalu berlari pula dengan santai. Cepat sekali suara lambayan pakaian kedua orang di belakang makin keras, dari suaranya Ai Pongsut memperkirakan jarak mereka tinggal sepuluhan tombak lagi, maka dia percepat lagi langkahnya, bagai terbang dia lari menyusuri bibir ngarai terus ke selatan. Kedua jagoha M. Ping Kiong mengejar kencang. Kejar mengejar terus berlangsung dari selatan memblok ke barat lalu berputar ke utara lagi. Satu jam kemudian, Ai Pongsut memperkirakan, mereka sudah lomba lari sejauh dua puluhan li, kini dia tiba di tanah tegalan yang datar, mendaga Ai Pongsut memperlambat langkah lalu berhenti serta membalik badan, sambil menunggu dia menatap tajam. Lekas sekali kedua orang itu pun sudah memburu tiba, berdiri jajarai Pongsut melihat jelas tampang kedua orang ini, usia mereka sudah lebih dari enam puluh yang kiri berpakaian jubah hitam panjang yang longgar, perawakan tinggi, maka pakaiannya itu kelihatan lucu dan ganjil. Kedua alisnya gompilok tebal menjuntai turun, seperti bergantung di atas matanya, tampangnya yang beringas kelihatan lebih sadis. Yang sebelah kanan bertubuh lebih gemuk, mukanya bundar penuh daging, matanya yang sipit bundar sebesar kelengkeng memancarkan cahaya hijau, jelilatan seperti maling, jelas menandakan bahwa orang ini berjiwa munafik, banyak muslihatnya. Dengan tersenyum Ai Pongsut berkata, kalian mengejar lohu, memangnya sudah memilih tegalan yang berpanorama indah ini untuk tempat istirahat kalian laki-laki yang bertubuh tinggi itu terkekeh tawa, katanya, setan buntek kematian di depan mat masih tidak tahu diri. Di sini tempat apa memangnya boleh kau petingkah sesuka udemu sendiri. Di manakah sembunyikan bocah itu, lekas? Terus terang, lohu akan memberi ampun kepadamu. Kami tahu pukulan Hian Ping Im Set itu dalam waktu pendek memang belum dapat menyusahkan dirinya Ai Pongsut bergelak tawa, katanya, asal kalian mampu mengalahkan sepasang tangan lohu, apapun kehendak kalian boleh terserah saja tapi apa kalian yakin dapat mengalahkan aku? Kukira, sampai di sini sengaja dia merandek laki-laki yang kurus lebih gotoh. Tanyanya, kau kira kenapa Ai Pongsut tertawa tak acuh? Katanya, gampang saja, asal kalian tinggalkan batok kepala kalian, urus ampun berselah, laki-laki yang gemuk berkata, setan tua, jangan tak kabur, katakan saja di mana bocah itu sembunyi, lohu berdua berani bertanggung jawab akan keselamatanmu kalau membandel, terpaksa. Ai Pongsut tertawa. Dingin. Jengeknya. Terpaksa bagaimana? Tanda petik. Laki-laki kurus menyeringai, terpaksa akan kami bikin kau sekarat saja, mati tidak hidup pun sukar, menyesal pun sudah kaset. Dalam wilayah kekuasaan Hemping Kiong belum pernah ada korban yang utuh jahsatnya, setan tua, kalau kau tahu diri, lekas mengaku saja, berdiri Alisa Ipongsut, katanya, sudah ku katakan bila kalian mampu mengalahkan kedua tanganku, apapun kehendak kalian, terserah. Tapi jika kalian yang kalah kau yakin dapat mengalahkan kami berdua jengek laki-laki kurus. Kenyataan akan membuktikan laki-laki gemuk itu serat temannya mundur beberapa langkah lalu berbisik-bisik, keduanya lalu berpencar ke kanan. Kiri, keduanya membentak bersama, setan tua, kau ingin mampus, empat pukulan telapak tangan menggencet dari kiri-kanan ke arah Ipongsut. Serangan bagus, seruai Ipongsut Tongcao, ginkang yang tinggi dikembangkan, hanya berkelebat sekali dia sudah terihindar dari gencetam pukulan kedua lawannya, kedua tangannya membundar lalu ditepukan ke arah kedua lawan gerakan yang enteng ternyata menimbulkan gelombang pukulan yang dasyat mengulung ke arah jago-jago hamping kiong itu. Pukulan tiga pihak beradu dengan dasyat. Belang, tubuh Ipongsut limbung saja, tapi kedua jago hamping kiong itu tertolak mundur selangkah. Karuan tersirap darah mereka, tak nyana setan bunta ini memiliki luakang setangguh ini, tanpa janji mereka beradu pandang pula lalu berpencar pula mulai menyerang sekel berputar, maju mundur bergantian, saling isi, kerjasama cukup mantap dan serasi, mereka bertahan lebih banyak. Namun juga melancarkan serangan telap. Bahwa pukulannya kuat menandangi gabungan pukulan lawan lega hati Ipongsut, baru saja dia menyiapkan pukulan selanjutnya, kedua lawan sudah bergerak dengan perubahan permainan, untung gingkangnya lebih tinggi, untuk berputar dan bermain petak dia, yakin tidak akan kalah. 30 jurus kemudian gerak tubuh mereka makin cepat dan tangkas, bayangan kelabu tampak seliwaran di antara dua bayangan hitam, selicin belut setangkas kera, kecepatannya memang mengejutkan. Ipongsut perhatikan permainan lawan dia tahu kedua orang ini sudah biasa berlatih dengan suatu rumus yang mirip Lianggitin Hoat, bila berhasil menyelami seluk-beluk permainan mereka, lalu mendadak menyergap salah seorang. Di antaranya serta merobohkan, sisa yang satu akan mudah dibereskan. Tapi persoalannya terletak pada bagaimana dia menemukan titik kelemahan permainan mereka, saat mana Ipongsut sedang bertelit dan Bik Hong Chiang yang dilontarkan laki-laki tinggi dari belakang, kakinya menggeser ke kanan, baru saja membalik badan hendak balas menyerang, namun deru angin kencang sudah menerjang tiba pula dari sayap kiri. Dia tahu orang tua gendut menyergap pula mumpung atas kesempatan, bila dia meluputkan diri dari jurus serangan ini, orang tua tinggi di belakang tentu akan membarengi dengan serangannya pula. Setelah menguasai situasi mendadak dia menjatuhkan badannya ke tanah lalu mengembangkan tetong kuih, seperti bola menggelundum dia menggelindang ke depan laki-laki tinggi. Padahal lawannya ini sedang menerjang maju ke depan, kedua tangan sudah siap menggempur, sungguh tak nyana lawan tiba-tiba menyelonong tiba dari bawah, malah kecepatannya mengejutkan. Saking kagetnya dia berusaha mengeram dan mengendalikan tubuhnya yang terperosok maju, namun Ipongsut sudah berada di depan kakinya. Plak keras sekali suaranya, tulang betis laki-laki tinggi telah dipukulnya patah dan remuk. Di tengah jeritan yang mengerikan tubuhnya terlempar setombak lebih. Saking kesakitan sekujur badan sampai menggigil. Berhasil merobohkan laka Laki Tinggi Ipongsut tidak kenal kasih ham pula, segera dia putar balik menggelundung ke arah laki-laki gendut pendek. Mendengar jeritan kawannya si gendut ini sudah tahu gelagat jelek untung dia lebih cermat dan teliti, tanpa ayal segera dia kembangkan ketangkasan gerak tubuhnya angkat langkah seribu. Ipongsut sudah menduga hal ini, sebelum orang melangkah jauh, mendadak dia ayun tangan kanannya, segulung sinar hitam meluncur dari tangannya. Laki-laki gendut pendek itu ternyata licik dan licin, waktu membalik tubuh dia sudah merogoh keluar sebutirling Hwe Tem. Begitu mendengar angin kencang mengejar di belakang, kontan dia ayun tangannya. Daar, selarik cahaya api mendesis panjang membumbung tinggi ke angkasa. Sekilas Ipongsut melengak oleh perbuatan lawan merandek. Sekejap inilah, lawan sudah melompat lagi sehingga jaraknya mencapai belasan tombak. Betapapun cepat luncuran pelor besinya, jarak belasan tombak tak mampu dicapainya lagi, melihat musuh sudah lari jauh lekas dia menggapai tangan, pelor besi ditariknya kembali. Segera dia menghampiri laki-laki tinggi dan membentak, sahabat, kau harus tahu diri. Kehadiran Hem Ting Tiong ke selatan kali ini, kecuali bermaksud cari perkara dengan Hang Lui Pang kita, pasti masih ada tujuan lainnya berapa banyak orang yang datang. Bicaralah terus terang, lohu pasti tidak akan bertindak kasar kepadamu. Laki-laki kurus tinggi menjengek dingin, lohu sudah kecundang dan jatuh di tanganmu, mau bunuh atau sembelih boleh terserah, aku pasti takkan mengerut alis. Jangan harap kau bisa mengorek keterangan apapun dari mulutku. Aipong Sud tersenyum, katanya, seorang laki-laki harus pandai melihat gelagat, apa gunanya kau keras kepaya, badan tersiksa lagi, masih ada kesempatan untuk kau bicara, kalau terlambat menyesal pun sudah kaset, laki-laki tinggi hanya mendengu serta memejam mata. Dengan tertawa Aipong Sud Tong Chow berkata, baiklah, coba kau rasakan bagaimana kelihayaan siu ini mah, dia ulur dua jari tangannya lalu menutup dari bawah ke atas di. Berbagai hiat suh besar di tubuh orang terakhir dia menutup bing-bun hiat. Semula laki-laki tinggi tidak merasakan apa-apa, dalam hati dalam membatin, siu imni mah bukankah sudah lama putus turunan di Kangong, selama hidup belum pernah dia melihat apalagi merasakan kelihayannya, apakah lawan sengaja hendak menggertak dan menakuti aku, padahal dia tidak memiliki ilmu tunggal yang keji ini. Menurut kabar yang pernah didengarnya, bila tertutup dengan care yang disebut di atas, sekujur badan akan merasa sakit dan tersiksa luar biasa. Laki-laki beri hati baja juga akhirnya akan merintih menjerit dan meronta. Kenapa dirinya tetap dalam keadaan biasa setelah ditutup hal ini menambah tebal dugaannya bahwa lawan hanya menggertak saja, maka sikapnya lebih tak ajuh. Di saat Aipong Sud menunggu hasil tutukannya yang bakal kumat di tubuh orang, mendadak didengarnya lengking panjang dari sebuah suitan tinggi datang dari arah gedung besar sana. Suitan keras tinggi itu berulang kali dan makin dekat jaraknya, volume suaranya juga makin keras dan kuat, jelas pendatang ini memiliki luakang yang tangguh. Aipong Sud menduga, mungkin karena tanda bahaya yang ditimpukan laki-laki gendut tadi maka iblis tua itu terpancing kemari, segera dia cengkram laki-laki tinggi serta dibawahnya lari ke arah-ngarai. Hanya sekejap ratusan tombak telah dicapainya, suitan keras di belakang juga sudah berhenti, mungkin sudah tiba di mana tadi Aipong Sud mengalahkan kedua lawannya. Kebetulan Aipong Sud menemukan sebuah lubang di bawah batu gunung, dia tutup hiatubi sutawanannya lalu melempar laki-laki tinggi ini ke dalam lubang. Kali ini baru laki-laki tinggi ini betul-betul merasa tersiksa. Sebetulnya meski sudah ditutup terbalik dari bawah ke atas aliran garah dalam tubuhnya belum bertolak balik, namun karena badannya dibuang dan terbanting cukup keras, maka aliran garahnya seketika bertolak mundur. Seketika napasnya sesak jantungnya berdenyut cepat seperti sekujur badan kesakitan seperti dirambati semut serta digrogoti, semula dia masih kuat bertahan sambil kertak gigi, tak nyana makin lama rasa sakit makin menyiksa, seluruh tulang badannya berkeretekan seperti hampir copot, keringat berketes-ketes, sekujur badan menggigil lalu mengejang. Melihat orang masih bandel tak mau merintih atau minta ampun, makin membaragus arah Ipong Sud, kakinya segera melayang menendang tubuh orang dua kali, baru terlampiasa rasa dongkolnya. Padahal derita sudah cukup kenyang dirasakan laki-laki tinggi, saking kesakitan dia sampai kehabisan tenaga, maka hanya matanya saja yang bisa menatap tajam ke arah Ipong Sud Tong Chow. Karena ditatap tajam makin berkobar amarah Ipong Sud, segera dia angkat tangannya hendak menampar muka orang, mendadak dia ingat dirinya telah menutup hiatu pembisu orang, tak heran orang tak mampu bersuara. Lekas dia menepuk pantat orang membebaskan tutukannya lalu berdiri di samping menunggu dengan sabar. Walau tutukan hiatu sudah dibebaskan namun rasa sakit dalam badan masih belum lenyap sesaat lamanya dia masih tidak mampu bersuara, hanya mulutnya megap-megap. Hampir setengah jam lamanya baru laki-laki tinggi ini mampu mengeluarkan suara dengan gagap dan lemah, tolong, dulu, hiat, su, ku, lalu kepala menganguk berulang kali, gigi pun bergemerutuk keadaan dia amat mengerikan. Ipong Sud tertawa lebar, segera dia menepuk-tepuk beberapa kali di badan orang membuka tutukan hiat sonia. Begitu tutukan dibuka aliran darah yang bertolak mudur segera berhenti, rasa sakit pun mulai hilang, namun tutukan siu imni mah memang terlalu keji, sesaat lamanya dia masih lemas dan tak mampu bicara. Cukup lama kemudian baru dia bersuara lemah, setelah tepira sekian tahun lamanya, Hem Ting Lojin membawa anak buahnya hijrah ke selatan dengan tujuan menegakkan kembali kebesaran Hem Giok Ling dan merajai dunia persilatan, tujuan pertama merangkul para sahabat bulim yang dahulu pernah diajak kerjasama, lalu dengan sekuat tenaga menumpas Hang Lui Pang dengan maksud pemberantas kawanan jahat dari membekuk pemimpinnya dulu. Hal ini untuk melicinkan jalan dari rencana Hem Ting Lojin untuk merebut bulim Beng Cu yang akan diadakan di Uisan Lung Kiam tak lama lagi. Kabarnya lima aliran besar yang lain sudah setuju adanya gagasan ini, secara dianggiam mereka juga sudah menyiapkan diri, mengundang berbagai pihak untuk menyergap dan menggeroyok secara bergiliran, bila rencana sudah matang akan langsung menyerbu ke KWI Hun Cheng dan merebut markas Hong Lui Pang, mendengar lima partai besar juga setuju melakukan perbuatan yang melanggar kebenaran hendak menyerbu ke markas besar, bukan kepala ngusara Ipong Sud, bentaknya apa betul keteranganmu. Mendelik laki-laki tinggi, katanya, lo salah seorang huhoat dari Ham Ting Kiong, di kalangan Kang Oung terhitung seorang tokoh ternama, sampai di sini saja keteranganku, mau percaya atau tidak terserah, kalau masih curiga boleh kau menyiksa ku lagi, lo hutakan berbicara lagi, sikap keras kepala orang malah menimbulkan rasa simpati Ipong Sud kepadanya katanya dengan sikap sungguh-sungguh, saudara jangan salah paham, persoalan yang menyangkut keruntuhan bulim begini, kedengarannya amat menusup perasaan baiklah hal ini kesampingkan dulu, namun sebagai musuh yang berhadapan, terpaksa aku harus bikin susah kau lebih lama lagi, ku harap selanjutnya kau bisa membedakan baik dan buruk, jangan membantu kejahatan, lagi, mengasingkan diri lebih baik untuk kelanjutan hidup tuamu, lalu dia tutup pula beberapa hiat cu di tubuh orang, serta menambahkan, tutupanku ini khusus, dalam lima tahun jangan kau menggunakan banyak tenaga, akibatnya bisa membuat urat nadimu pecah dan jiwa takkan tertolong, lima tahun kemudian akan sembuh sendirinya, dalam jangka lima tahun ini jangan kau berusaha mengobati sendiri, akibatnya dia ya lebih fatal, baiklah saudara sekarang boleh silakan, laki-laki kurus tinggi menghela nafas, taknya nanti yang peksiang boan dapat berkenalan dengan sahabat seperti dirimu sebelum insyaf akan perbuatannya, baiklah selama gunung tetap menghijau, air terus mengalir, kelap kita bertemu lagi, lalu dengan tertatih-tatih dia merangkak berdiri lalu melompat keluar dengan langkah berat, kejap lain bayangannya telah lenyap di telan kegelapan baru sekarang, Aipong Sud teringat bahwa laki-laki kurus ini adalah siu boan beng liang, sementara laki-laki genduk itu pasti pui boan bun tai hiong, sudah lama kedua orang ini angkat nama, kungfu mereka berbeda dan memiliki keunggulannya sendiri, taknya nama mereka juga dirangkul oleh Hemping Kiong, dari sini dapat dibayangkan bahwa jago-jago kosm lainnya juga pasti, juga amat tinggi bukan dari golongan rendah, baru saja Aipong Sud hendak melompat keluar dari lubang di bawah batu, mendadak didengarnya suara Hemping Lengmo di kejauhan, bun huhoat, sebetulnya berapa jauh tempat kejadian tadi, kenapa hanya sekejap bayangan mereka sudah lenyap, apakah kau tidak salah arah, pu boan bun tai lubang berkata serak, Kiong Chu jangan khawatir, tadi memang betul di sini, pasti tidak keliru, mungkin lawan mendengar suitan Kiong Chu lalu lari menyembunyikan diri di sekitar sini, Hemping Longmo mendengus, katanya, lekas buncar dan geledah tempat ini, jangan biarkan dia lolos, pui boan mengiakan maka langkah kaki berpencar ke berbagai penjuru, suaranya jelas makin mendekat, karuan Aipong Sud berkeringat dingin, hatinya gugup, pikirnya, tenagaku seorang pasti bukan tandingan Hemping Lengmo, apalagi di keroyok pu boan bun teloh yang pasti tak kuat aku melawan mereka, sebetulnya seorang gagah tak mau dirugikan di depan mata, tapi dalam situasi yang mendesak begini, jalan mundur buntu, di depan ada musuh tangguh, jejaku pasti kunangan, lebih baik aku menyingkir saja secara untung-untungan yang yang tem sudah ku siapkan, bila perlu bisa digunakan. sedikitnya seorang lawan harus kurlebohkan lebih dulu, sambil merogoh keluar kedua pelornya dia menggermet keluar mendekam di pinggir lobang siap bertindak bila musuh muncul. Hemping Lengmo bersama pui boan bun teloh yang berjajar sedang memeriksa sekitar dinding gunung dan kebetulan tiba, di depan mulut lobang. Aipong Sud mengincar dengan tepat, tanpa suara mendadak dia ayun tangan, dua jalur sinar hitam melesat bagai panah ke arah kedua orang ini. Luekang Hemping Lengmo amat tinggi, mendengar angin meneru dia tahu ada orang membokong, di tengah jengek tawanya, lengan baju kanan mengebut, timbulah serangkum angin puyuh membelit kedua sinar hitam itu. Lekas Aipong Sud tulur tangan kiri serta menariknya sekuat tenaga, syukur kedua pelornya masih sempat ditariknya. Tapi keringat dingin sudah membasahi tengkutnya. Tapi pelor yang lain masih tetap menyerang ke arah pui boan bun teloh yang. Melihat senjata rahasia menyambar tiba, jelas bun teloh yang berkelit ke pinggir, baru saja hendak balas menyerang, ternyata senjata rahasia musuh yang sudah menyambar lewat. Putar balik ikut membelok ke kanan. Duk dengan telak pundak kirinya terpukul, tulang pundaknya remuk di tengah jeritannya. Dia terjungkal roboh sambil menggigil kesakitan di hadapannya. Lawan mampu melukai salah seorang huhoatnya, sungguh penasaran dan bukan kepala gusar hemting lengmu. Mendadak dia mendesak maju selangkah, tenaga disalurkan sepenuh di kedua tangan terus menggempur ke mulut lubang. Betapa dasyat kekuatan pukulan iblis tua ini, tampak gumpalan angin badai bergolak sehingga selebar mulut lubang tersumbat. Belum di tengah ledakan yang menggetarkan, batu besar di atas lubang itu tergempur hancur dan runtuh menyumbat mulut lubang. Di tengah taburan tanah dan batu, bayangan lawan ternyata tidak kelihatan. Tengah hemting lengmu berdiri bingung dan curiga, mendadak di sisi kiri didengarnya seorang bergelak tawa serta berkata lantang, buat apa marah sebesar ini. Batu tak berdosa kau pukul sampai hancur, kelihatannya kau memang perusak nomor wahid di dunia ini. Ampun, ampun, setelah menimpukan kedua pelornya, mumpung lawan berkelit tadi diam-diam Aipong Sud sudah menyelinap keluar. Karena dia miin gigak adan mencemoloh, karuan makin berkobar amarah hemting lengmu, alia berdiri jenggot bertebaran, matanya melotot, mendadak dia membalik sambil kirim pukulan pula ke arah Aipong Sud. Setelah bersuara Aipong Sud segera menyingkir, maka di saat pukulan hemting lengmu menerjang tiba, dia sudah setombak lebih jauhnya dia belah kanan. Kembali terjadi ledakan keras yaertai batu dan pasir munkrat kemana-mana. Batu cadas di mana tadi Aipong Sud bersembunyi telah dipukulnya pecah menjadi beberapa potong. Hati Aipong Sud bersyukur dirinya lolos dari elmaut, namun mulutnya masih husil. Buat apa ngamuk? Lohu masih banyak urusan tiada tempo meladanimu, sementara ku titip betok kepalamu. Selamat bertemu, tanpa menunggu reaksi lawan, dia bersiul panjang terus melompat jauh ke depan baru saja siulannya berbunyi, dari arah depan tak jauh di sana tau-tau mendapat sahutap siulan yang lebih keras seperti menjulang ke langit. Mendengar sahutan suitan nyaring ini bersorak Aipong Sud dalam hati dia tahu bahwa liok hemting sudah berhasil menyembuhkan luka-luka dalamnya. Segera dia tancap gas berlari ke arah datangnya suitan. Hemting Lengmo sudah kebacut marah, mana dia berpeluk tangan membiarkan lawan lari, dengan kesebatannya tubuhnya berkelebat bagai segumpal asap mengejar dengan kencang. Luekang iblis tua ini amat tangguh betapapun tinggi gintang Aipong Sud, mana mampu lari jauh, hanya beberapa kali lompat berjangkit, dia sudah melayang jauh ke depan Aipong Sud serta mencegat di depannya. Melihat lawan mampu mencegat jalannya, Aipong Sud juga tidak banyak bicara, sambil kertak gigi dia ayun kedua tangan menimpukan kedua pelor besinya. Padahal jarak amat dekat, kedua pelor itu ditimpukan secara mendadak lagi, betapapun tinggi lewetang iblis tua ini takkan mampu los. Tapi kenyataan berbeda, baru saja pelor besi ditimpukan, iblis tua itu sudah melompat minggir setombak lebih jauhnya. Aipong Sud juga tidak memberi kesempatan lawan, begitu pelornya luput segera dia menggentak tangan memutar lengan, seperti benda hidup saja, kedua pelornya itu terkendali dengan baik, membelok arah terus mengejar ke arah bayangan Hemting Lengmo. Kali ini Aipong Sud keluarkan seluruh kemampuannya, maka kedua pelornya itu menderu kencang laksana kilat menyambar. Tapi luakang Hemting Lengmo memang luar biasa dan mengejutkan, mendengar pelor lawan mengejar di belakang, diam-diam diakerahkan tenaga di kedua lengan, sedikit menutul tubuh terapung sambil membalik, kedua lengan baju dikebut menangkiah kedua pelor. Ti Sin Sin Kang yang melancarkan ini mengandang tenaga ribuan kati, betapa dasyat luncuran kedua pelor besi, ternyata berhasil dikebutnya mumbul beberapa kaki lebih tinggi. Hampir saja Aipong Sud tidak kuasa mengendalikan kedua pelornya, lekas dia menggapai tangan menarik balik kedua pelornya. Tengah mencari akal bagaimana meloloskan diri dari lipatan musuh. Deru angin keras tahu-tahu sudah menindih tiba. Terutama hawa dingin yang teramat gana setelah melanda tiba lebih dulu. Aipong Sud tahu Hemting Chiang iblis ketua ini teramat dasyat bila kurang cermat menghadapi, salah-salah biaya celaka dirinya otak bekerja kaki tak berhenti, sekuatnya dia kembangkan kelincahan tubuhnya, bagai kilat beruntun dia melompat ke kiri kanan sejauh dua tombak, syukur jiwanya selamat. Namun rapas sedikit sesak tubuh agak kedinginan. Melihat pukulan kedua tangannya luput lagi Hemting Lingmo makin gusar, kedua lengan berputar satu lingkar lalu digentak pula ke depan, kini kekuatannya dipusatkan pada sejalur arus dingin menggulung ke arah Aipong Sud. Perbawa pukulan kali ini berlipat lebih hebat dari pukulan yang terdahulu. Sudah tentu Aipong Sud tidak berani ayal, lekas dia kembangkan gerak langkah berantai untuk menyelamatkan jiwa, selicin belut dia berkia arkian kemari melesat minggir. Makin besar gusar Hemting Lingmo, sambil menghardi kalap kedua tangannya menepuk ke arah Aipong Sud Tengcao. Padahal Aipong Sud Tengcao sudah kerahkan seluruh kekuatannya baru berhasil menyelamatkan diri dari rangsakan lawan, rasa kejut belum hilang, serangan dasyat sudah menindih tiba pula. Mau menyikir sudah terlambat, terpaksa dia mengelak pukulan telak lalu melontarkan pukulan menangkis serempetan angin pukulan lawan sebat sekali dia melejit ke pinggir, kedua tangan mengerahkan setaker tenaganya sambil kertak gigi memukul ke arah angin pukulan lawan yang meneru ke tubuhnya. Di tengah ledakan dasyat tampak tubuh Aipong Sud Tengcao menggelundang jatuh seperti bola lima kaki jauhnya, darah mendidih di rongga dadanya, tubuhnya pun menggigil kedinginan dia insaf Hemting Chi yang amat kuat dan jahat, lekas diakerahkan hawa murni, syukur darah yang bergolak berhasil ditekan dan dilancarkan kembali, diam-diam hatinya girang karena dirinya tidak terluka sedikitpun. Mendadak didengarnya iblis tua membentak keras pula, kedua tangannya terjulur lurus ke depan, kabut putih merembes keluar dari telapak tangannya, tubuh bagian atas melengkung maju, otot hijau dijidatnya tampak merongkol, uap putih tampak mengepul di batok kepalanya. Kejap lain iblis tua menggentar kedua tangan dua jalur kabut putih menerjang keluar dari kedua telapak tangannya. Aipong sub sadar bahwa Hemting Lengmo sudah menyerahkan Hianping Inset yang jahat beracun. Lekas diakembangkan pula kelincahan tubuhnya berlari sifat kuping. Tak nyana gerakannya yang cukup kencang itu masih diungguli kecepatan lawan baru saja tubuhnya meluncur ke depan, tiba-tiba bayangan orang berkelebat di depan, kembali Hemting Lengmo sudah mencegat di depan terasa, damparan arus dingin dan tajam mengiria kulit sudah mengurung dirinya.